Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Tialopa Channel Kali ini kita akan membahas selanjutan video TWK yang sudah saya upload kemarin ya teman-teman Ya ini 10 soal latihan TWK ya Untuk persiapan CPNS 2021 Oke langsung saja ya Nomor 41 kan video kemarin kan Itu sampai nomor 40 Nah ini lanjutannya nomor 41 Oh ya bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya Silahkan teman-teman klik video yang saya rekomendasikan di sebelah kanan video teman-teman semua Nah ini ya Oke Kembali ke laptop nomor 41 Setelah diambil alih oleh pemerintah Indonesia tahun 1950 De Javaskibank D. Javaskibank Namanya diubah menjadi A. Bank Umum Negara B. Bank Rakyat Indonesia C. Bank Negara Indonesia D. Bank Indonesia E. Bank Mandiri Nah kira-kira yang mana teman-teman Ya benar ya Menjadi Bank Indonesia Atau biasa kita dengar itu B.I. ya Ini penjelasannya Dalam keterangan Pemerintah tanggal 28 Mei 1951 Di depan Dewan Perwakilan Rakyat Atau DPR Dikemukakan Rencana pemerintah mengenai nasionalisasi De Javaskibank menjadi Bank Indonesia Jadi jawabannya D ya Paham ya teman-teman Kita lanjut lagi Nomor 42 Hubungan yang tercipta antara manusia dan agama adalah Hubungan totalitas Pada hakikatnya Agama tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia Marknya pemikiran radikal saat ini Condong pada penyudutan sekelompok Ya Penyudutan sekelompok agama tertentu Sebagai masyarakat kita harus menyikapi persoalan tersebut dengan A. Membiarkan hal tersebut terus bergejolak Karena itulah masalah yang sensitif B. Mengambil andil Meredakkannya Dengan cara melakukan demonstrasi terhadap agama yang dicurigai C. Memperkaya wawasan mengenai nilai-nilai nasionalisme Untuk membentengi diri D. Mengawasi pergerakan-pergerakan kelompok atau agama yang dicurigai sebagai akar dari pemikiran radikal tersebut E. Membuka diri terhadap wawasan dan pendapat orang lain Agar mampu melihat dari berbagai sudut pandang Ya Nah disini yang ditanyakan itu sebagai masyarakat ya teman-teman Harus kita sadari ini sebagai masyarakat bukan sebagai pemerintah Jadi jawabannya yang jelas yang mana teman-teman Ya E. Kita harus bisa membuka diri terhadap wawasan dan pendapat orang lain Agar mampu melihat dari berbagai sudut pandang Jangan kita tertutup ya teman-teman Nah ini untuk pembahasannya ya Karena dalam kehidupan masyarakat biasanya terjadi konflik antaragama Padahal dalam setiap agama yang dianud oleh seseorang itu pasti akan mengajarkan kebaikan Maka dari itu kita biasanya melihat perbedaan agama yang dianud Bukan persamaan kebaikan yang diajarkan oleh setiap agama Maka perlu kita membuka diri agar kita bisa melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang Ya Jadi jawabannya E Nah disini di pembahasan ini intinya Itu setiap agama pasti mengajarkan kebaikan bukan keburukan ya Jadi kita harus bisa melihat setiap agama itu Jangan kita mengejar setiap agama itu buruk ya teman-teman Oke lanjut ya Nomor 43 Seorang pemimpin armada pelayaran Inggris yang berhasil mendirikan kantor dagang di Pelabuhan Banten Yang pertama kali adalah Nah A. Sir Henry Middleton B. Jenderal Torminto C. Thomas Stanford Rapples D. Sir James Lancaster E. Ratu Elizabeth Nah Kira-kira apa teman-teman Yang pertama kali armada pelayaran Inggris yang berhasil mendirikan kantor dagang di Pelabuhan Banten Ya benar ya teman-teman Ya benar ya teman-teman Itu adalah Sir James Lancaster ya Jangan teman-teman pilih Elizabeth ya Mata-mata suka belitas Elizabeth Nanti dipilih Ratu Elizabeth Bukan ya Nah ini untuk pembahasan detailnya Sir James Lancaster adalah pelayar pertama dari Inggris Yang berhasil mendirikan kantor dagang Inggris di Banten Yaitu kantor dagang AEC atau East India Company Pusat operasi AEC itu sendiri berada di Calcutta, India Jadi jawabannya fix ya D Oke sekarang kita lanjut nomor 44 Jakarta Accord yang ditandatangani tanggal 11 Agustus 1966 adalah Peristiwa perjanjian perdamaian antara A. Pemerintah Indonesia dengan Polibiro Partai Komunis B. Pemerintah Soekarno dan Suharto C. Indonesia dengan Malaysia D. Indonesia dengan CIE E. Malaysia dengan CIE Nah kira-kira yang mana teman-teman Ya benar ya Yang C ya Indonesia dengan Malaysia Nah Pembahasannya Jakarta Accord yang ditandatangani tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta adalah Perjanjian normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia Perjanjian ini ditandatangani oleh Menlu Adam Malik dari Indonesia dan Menlu Tun Abdul Razak dari Malaysia Rintisan normalisasi ini telah dilakukan sebelumnya di Bangkok Jadi jawabannya C ya Indonesia dengan Malaysia Oh iya teman-teman Teman-teman Ini perlu ya belajar di video seperti ini Kenapa? Karena manfaatnya sangat banyak Pertama jika kita membaca, mendengarkan dan melihat Maka daya ingat kita akan bertambah dari Hanya membaca teks saja Jadi Menurut saya Pembelajaran di video Itu sangat efektif daripada Belajar hanya membaca buku ya Kenapa kak? Ya karena Kita bisa melihat Mendengarkan dan membaca Jadi daya ingatnya itu lebih kencang untuk belajar di video Oke teman-teman kita lanjut ya Nomor 45 Uni Soviet berusaha menanamkan pengaruhnya di negara-negara lain melalui A. Perang Dingin B. Penciptaan Sputnik C. Politik Air Hangat D. Pakta Warsawa Dan E. Kerjasama dalam ideologi komunis Nah ini apa teman-teman kira-kira dengan apa Uni Soviet bisa mempengaruhi negara-negara lain? Ya benar ya Dengan politik air hangat Loh kok bisa kak? Ya ya Karena disini teman-teman Pengaruh Uni Soviet A. Perang Dingin Muncul setelah adanya dua negara adik kuasa antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet Dan berlanjut dengan adu kekuatan dalam segala bidang Penciptaan Sputnik ini Nama satelit pertama Uni Soviet yang pertama kali diluncurkan Politik air hangat Yaitu keinginan Uni Soviet untuk menguasai pelabuhan yang tidak membeku pada saat musim dingin Pakta Warsawa Pakta Keamanan Blok Uni Soviet Untuk menyaingi pakta keamanan milik Amerika Serikat dan sekutu Sedangkan kerjasama dengan ideologi komunis secara Uni Soviet untuk mempengaruhi dan merangkul negara lain Jadi disini jawabannya adalah E ya Bukan C Tapi E Yaitu kerjasama dengan ideologi komunis Karena ini tujuannya ya Untuk mempengaruhi negara-negara lain Jadi jawabannya adalah E ya teman-teman Nah ini selainnya error Yang C ini salah ya Oke kita lanjut ya Ke nomor 46 Perang Dunia II di Eropa mulai tanggal 1 September 2019 1939 Ditandai dengan A. Serbuan Jerman ke wilayah Danizing, Polandia B. Serangan Italia ke wilayah Balkan C. Serbuan Jepang ke pangkalan militer Fair Harbor D. Serbuan Jerman terhadap Inggris di Jutland E. Serbuan Jepang ke wilayah Balkan Nah disini Perang Dunia II di Eropa Itu ditandai dengan apa teman-teman Dengan Serbuan Jerman ke wilayah Danizing, Polandia Nah ini pembahasannya ya teman-teman Perang Dunia II mengakibatkan kematian sekitar 55 juta orang di seluruh dunia Perang ini adalah konflik terbesar dan paling destruktif sepanjang sejarah Jerman memulai Perang Dunia II dengan menginvasi Polandia pada tanggal 1 September 1939 Inggris dan Perancis meresponnya dengan menyatakan perang terhadap Jerman Pasukan Jerman menginvasi Eropa Barat pada musim semi tahun 1940 Dengan dukungan dari Jerman, Uni Soviet menduduki negara-negara Baltik pada bulan Juni 1940 Italia, anggota Blok Poros atau negara yang bersekutu dengan Jerman Ikut terjun dalam perang pada tanggal 10 Juni 1940 Dari tanggal 10 Juli hingga 31 Oktober 1940 Naji terlibat dalam perang udara di langit Inggris dan akhirnya kalah Perang ini disebut pertempuran Britania Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman, Serbuan Jerman ke wilayah Danzig dan Polandia Ok, kita lanjut, nomor 47 Kebiasaan mengkonsumsi makanan yang diproses dan mengandung tinggi lemak meningkatkan risiko depresi Demikian hasil riset para ahli di Uni Soviet College London Seperti dirilis AFP bekan lalu Para peneliti menemukan bahwa banyak sayuran segar, buah, dan ikan dagang mencegah depresi Maka istilah depresi dalam teks tersebut adalah Nah ini bisa keluar juga teman-teman Ini masuk ke bahasa Indonesia Tapi dia masuk ke wilayah TWK ya teman-teman Nah disini maksud dari depresi ya teman-teman Apa teman-teman Nah ada satu tips dan trik mudah Jika kita membaca soal yang panjang Baik TWK maupun bahasa Indonesia Kita harus baca pertanyaannya dulu Biasanya cukup kita hanya membaca kalimat terakhir atau pertanyaannya Kita sudah bisa menyimpulkan jawabannya ya Disini kan depresi Maksud dari depresi di kalimat ini adalah A. Penyempitan pembuluh darah B. Penyembatan pembuluh darah C. Pemaksaan kandak D. Tekanan pada jiwa E. Gangguan jiwa Nah disini apa jawabannya teman-teman Ya benar ya disini adalah Penyempitan pembuluh darah Disini Pembahasan makna kata depresi adalah Gangguan jiwa Jawabannya A Nah disini bukan A ya teman-teman Kalau penyempitan pembuluh darah Itu bukan menyebabkan depresi Melainkan bisa menyebabkan stroke Ya teman-teman Jadi Maksud depresi disini adalah Gangguan jiwa Jawabannya adalah E ya bukan A Ini E Jawabannya adalah E ya Disini dia jiwanya terganggu Sehingga depresi Jadi jawabannya E ya Nomor 47 Teman-teman jangan terjebak ya Oke Sekarang kita lanjut Nomor 48 Pilihlah jawaban yang menurut Anda Ditulis dalam kaedah bahasa Indonesia yang benar Coba ya A Cagar alam ujung kulon yang terletak di ujung paling barat Jawa Barat termasuk Kabupaten Pandeglang B Cagar alam ujung kulon yang terletak di ujung paling barat Jawa Barat termasuk Kabupaten Pandeglang C Cagar alam ujung kulon yang terletak di ujung paling barat Jawa Barat termasuk Kabupaten Pandeglang Disini kita lihat huruf-hurufnya ya teman-teman Apakah hurufnya ada yang besar dan kecilnya Kita langsung jawab ya Disini jawabannya E Kenapakah kita lihat pembahasannya Dalam kaedah bahasa Indonesia Dalam kaedah bahasa Indonesia Huruf kapital dipakai dalam nama geografi Dalam opsi jawaban yang benar adalah kata Jawa Barat Kabupaten Pandeglang Jawabannya adalah E ya Ini ya J nya besar B nya besar K nya besar dan B nya besar Dan yang lain semuanya besar yang ini tidak ya Ini kita perlu ketelitian yang maksimal ya teman-teman Untuk belajar ini Saya juga sebagai penjelas juga suka bingung ini teman-teman ya Oke lanjut ya Nomor 49 Penulis Penulis Wedawati mengarang buku berjudul Yang Buat Anda dan Para Pejabat Eksekutif Wartawan dan Dosen Buku ini diterpikirkan oleh Duta Wacana Universitas Pres di Yogyakarta tahun 1995 Perbaikan penulisan buku pada ilustrasi tersebut adalah A. Yang Buat Anda dan Para Pejabat Eksekutif Wartawan dan Dosen B. Yang Buat Anda dan Para Pejabat Eksekutif Wartawan dan Dosen C. Yang Buat Anda dan Para Pejabat Eksekutif Wartawan dan Dosen Tidak boleh ada yang huruf kecil Tapi B dan D ini sama kak Sudah kita jelaskan penjelasannya ya Kita lihat ini penjelasannya Aturan dalam penulisan judul karangan adalah Nah ini ada aturannya teman-teman dalam penulisan judul karangan Aturan yang pertama huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata Nah kita lihat ya katanya ini Y-nya besar, B besar, A besar Dan ini kan bukan kata tapi ini kata penghubung B-nya besar, B-nya besar, E-nya besar, E-nya besar Dan ini kata penghubung Jadi D-nya kecil dan D-nya ini besar ya Benar ya kita hanya syarat pertama saja sudah kita lihat dan ini benar Berarti jawabannya adalah D ya Oke kita lanjut nomor 50 Yaitu soal yang terakhir Kesalahan penulisan tata tulis dalam teks di atas adalah Kecuali ya ini bukan adalah maaf teman-teman Jadi kesalahan penulisan tata tulis dalam teks di atas Kecuali Nah berarti yang salah ya teman-teman Kesalahan penulisan di antaranya Kesalahan penggunaan tanda titik koma Nah ini yang mana teman-teman kira-kira Yang D ya kesalahan penggunaan tanda koma Sebelum kata hubung dan ya Di sini sudah ada penjelasannya Kata di antaranya seharusnya ditulis di antaranya Sebelum kata adalah seharusnya tidak terdapat tanda titik koma Kata diperhatikan seharusnya diganti menjadi diperhatikan Kata keterampilan seharusnya keterampilan Jawabannya adalah D Maaf teman-teman ya Di sini nomor 50 rupanya ini kepotong teman-teman Ini ada soal di atasnya lagi ya Tapi ini kepotong Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan saya Tentang 9 soal TWK ya Ini jadi 9 karena yang nomor 50 ini Ini ya teman-teman Apa itu tidak sah ya Karena soalnya tidak ada nih yang di atasnya ya teman-teman Semoga teman-teman semua yang terus berusaha dan belajar bisa mendapatkan NIP pada tahun ini Ingat ini ada kata-kata bijak untuk penyemangat kita semua ya Siapa yang berusaha Siapa yang berusaha Bersungguh-sungguh Pasti akan memanen hasilnya teman-teman Ingat ya kata-kata itu Jadi jika teman-teman terus belajar dan belajar Insya Allah teman-teman akan mendapatkan NIP pada tahun ini Oke Kurang lebih dalam penjelasan saya Saya mohon maaf Dan kepada Allah Saya mohon ampun Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton